Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube Edward Widodo Hari ini Kamis tanggal 19 Januari tahun 2023 Channel youtube Edward Widodo kembali hadir mengudara Untuk berbagi informasi seputar perkembangan pembangunan jalan tol bocimi tahap 2 Dan lokasi ini berada di sekitar area dari gerbang tol bocimi tahap 2 Dan terlihat di depan sana Di area gerbang tol bocimi tahap 2 ini Terdapat satu unit mobile crane Tepat di area gerbang tol bocimi tahap 2 Kondisi cuaca hari ini angin lumayan kencang dan juga lumayan berkabut Seperti yang sedang kita saksikan saat ini Cuaca lumayan berkabut Ditambah dengan kondisi angin yang lumayan kencang Seperti inilah kondisi di sekitar area gerbang tol bocimi tahap 2 Setelah tadi kita melihat progres di sekitar area jembatan banggi silir Di sore hari ini channel youtube Edward Widodo kembali hadir mengudara Untuk berbagi informasi di sekitar area gerbang sampai ke area jembatan exit bocimi 2 Yang berada di depan sana Oke dan sekarang kita akan melihat Kondisi di sekitar area underpass ya Kampung kembang kuning Seperti inilah Aktifitas di sekitar area gerbang tol bocimi tahap 2 Terlihat ya Satu unit mobile crane sedang beraktifitas Di sekitar area gerbang tol bocimi tahap 2 Dan terlihat di depan ini Satu unit crane yang berwarna orange Sedang mengeruk tanah ya Dan terlihat juga beberapa unit dump truck Oke dan ini dia area dari Underpass kampung kembang kuning ya Sudah terbentuk untuk jalurnya Dan nampak beberapa unit alat berat Di lokasi ini Dan ini dia area dari jembatan exit bocimi 2 parung kuda Mantap ya untuk area underpass Sudah terbentuk jalurnya Oke sekarang kita kembali lagi ke area gerbang tol bocimi tahap 2 Terlihat banyak sekali Aktifitas di area ini ya Mulai dari beberapa unit dump truck yang mengangkut tanah Kemudian Nah ini dia mobile crane ya Tempat berada di sekitar area Gerbang tol bocimi tahap 2 Nah Seperti ini Oh sepertinya ini sedang Menuntaskan ya Pembangunan dari area gerbang tol bocimi tahap 2 Oke Seperti ini Mari kita doakan semoga pembangunan jalan tol bocimi tahap 2 ini Dapat berjalan dengan lancar Sesuai yang direncanakan ataupun sesuai yang diharapkan ya Serta para pekerja selalu diberikan Kesehatan, keselamatan dan juga kelancaran Agar jalan tol bocimi tahap 2 ini Dapat segera tuntas pengerjaannya Dan mudah-mudahan pada arus mudik lebaran 2023 jalan tol bocimi tahap 2 ini sudah bisa beroperasi Oke, sekarang drone masih berada di sekitar area gerbang tol bocimi tahap 2 Dan saat ini saya drone melawan angin Nah, seperti ini Kondisi Di sekitar area gerbang tol bocimi tahap 2 Untuk main roadnya Sudah hampir tuntas ya Pembetonannya Coba kita lihat dari arah sampingnya Nah Di arah sini biar lebih jelas lagi Seperti ini kondisinya ya Area gerbang tol bocimi tahap 2 Keren ya Semakin mantap Oke, sambil menonton Bagi sobat youtube yang baru bergabung Ataupun yang baru menemukan channel youtube Edward Widodo Alangkah baiknya dukung terus channel youtube Edward Widodo Dengan cara klik tombol like, komen, subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Agar sobat youtube semua selalu mendapatkan Berita dan informasi seputar Perkembangan pembangunan jalan tol bocimi tahap 2 Dari channel youtube Edward Widodo Insya Allah channel youtube Edward Widodo Akan setiap hari untuk berbagi informasi Seputar perkembangan pembangunan jalan tol bocimi tahap 2 Dan ini dia area dari simpang susun tol bocimi tahap 2 Nah dan ini area Yang nantinya akan menuju Ke arah suka bumi ya Maupun ke arah tol bocimi Seksi 3 dan 4 Tepat ke arah sebelah kanan Nah ke depan sana ya Ini angin lumayan kencang juga ya Oke sekarang kita Nah disini ya Di sekitar Area penimbunan Underpass ya Simpang susun tol bocimi tahap 2 Dan untuk arah ke depan sana Dan untuk arah ke depan sana Menuju ke arah Bogor maupun Ke arah Jakarta Terlihat di bawah sana Aktifitas Satu unit eksavator ya Yang sedang menimbun Area underpass Seperti inilah kondisi di sekitar Area simpang susun dan area gerbang tol ya Sekiranya Dan untuk mengenai kondisi di sekitar an-kanan Dan untuk arah ke depan sana Dan untuk arah ke depan sana dan terlihat satu unit dam truck untuk area kampung sekarasari ini sedang mengerjakan area dinding penahan tanah oke seperti ini ya kondisi di sekitar area simpang susun tolbo cimi tahap 2 ini semakin sore kondisi angin semakin kencang terlihat di depan sana ada dua unit eksavator yang membawa maaf maksudnya ada dua unit dam truck dan juga satu unit eksavator yang sedang menimbun area underpass ataupun nantinya dari arah Bogor yang menuju ke arah Sukabumi maupun area tolbo cimi seksi 3 dan 4 jadi hanya tinggal di lokasi kampung sekarasari ini untuk di jembatan Manggi Silir Alhamdulillah ya pemasangan full slab ataupun erection ya erection full slab sudah selesai seperti yang tadi saya sudah tayangkan ya di video pertama Alhamdulillah untuk di jembatan Manggi Silir menjelang tuntas pengerjaannya jadi hanya tinggal satu detik lagi yaitu area kampung sekarasari yang belum dilakukan pengecoran ataupun pembetonan untuk di area simpang susun sendiri Alhamdulillah sudah hampir tuntas ya pengerjaan pembetonan ataupun rigid popman terlihat di depan sana ada dua unit dump truck untuk area dinding penahan tanah pun terlihat sudah semakin menghijau ya karena sudah ditanami rumput nah tinggal di area ini ya sebelah kiri area kampung sekarasari desa muncul kecamatan Ciambar Tahap Bupaten Sukabumi mari kita doakan semoga pembangunan Jalan Tolbo Cimi Tahap 2 ini dapat berjalan dengan lancar ya sesuai yang direncanakan serta para pekerja selalu diberikan kesehatan keselamatan dan juga kelancaran dan tidak lupa kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kontraktor yaitu PT. Waskita Karya Persero bersama tim yang terus memaksimalkan pengerjaan Jalan Tolbo Cimi Tahap 2 satu persatu Alhamdulillah area yang dulunya belum tersambung ataupun yang sedang dikebut pengerjaannya secara perlahan tapi pasti ya sudah terselesaikan dan menjelang tuntas oke sebagai informasi area yang masih sedang dikerjakan ataupun dalam proses finishing pertama di area jembatan Manggisilir Desa Benda Kecamatan Cicuru Kabupaten Sukabumi di lokasi kedua di sekitar area Kampung Kebonkaung Desa Nangerang Kecamatan Cicuru Kabupaten Sukabumi di urutan ketiga berada di area Lembah Kampung Cijawa jadi hanya tinggal satu jalur lagi untuk proses rigid papemen ataupun pembetonan akhir dan di lokasi terakhir ataupun di lokasi keempat berada di area ini tepatnya di sebelah kiri kita yaitu area Kampung Sekarsari Desa Munjul Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi dan tadi di area gerbang tol Alhamdulillah sudah nampak satu unit mobile crane yang berwarna hijau yang sedang mengangkat material besi yang akan dipasangkan di sekitar area gerbang Tolbocimi tahap 2 nah ini dia area Kampung Sekarsari yang berada di depan sana terlihat masih berbentuk tanah sebagian dan sebagian sudah dilakukan penghamparan batu agregat mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar insya Allah channel youtube edward widodo akan tetap konsisten untuk berbagi informasi seputar perkembangan pembangunan jalan Tolbocimi tahap 2 dan akan diusahakan sehari akan diusahakan 2 kali tayang berbeda lokasi ataupun berbeda area ini angin semakin kencang sangat buros baterai karena halus melawan angin namun alhamdulillah disini drone masih stabil dan banyak juga rekan-rekan yang menanyakan ya kang pakai drone apa disini saya menggunakan drone SGRC F11S 4K Pro alhamdulillah untuk hasil gambar lumayan stabil ya cuman kelemahan drone SGRC F11S 4K ini untuk fitur zoom hanya bisa digunakan pada penyimpanan internal di handphone sedangkan resolusi di penyimpanan internal itu 720 jadi kurang tajam gambarnya dan terputus-putus jadi yang saya upload ke youtube ini hasil dari memory card nah disitulah kelemahannya jadi ketika saya zoom tidak tampil pada file yang di memory card ini namun untuk kualitas gambar alhamdulillah ini bisa resolusi 4K namun saya biasa upload di 1080 60fps oke mungkin saya cukupkan sampai disini dulu untuk keliputan hari ini seputar progres solbocimi tahap 2 dari area simpang susun sampai ke area gerbang dan jembatan exit bocimi 2 paru kuda dari area interceng bocimi tahap 2 channel youtube edward widodo pamit mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar akhir kata wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati